Selamat datang di channel youtube pendidikan anak usia dini bersama Dr. Dr. Andes Haji Hendra Sofian MSI Intro Halo selamat pagi bertemu lagi dengan saya Hendra Sofian Paut Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia Pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam satu pembelajaran daring karena kita masih dalam situasi COVID-19 sehingga pembelajaran masih menggunakan daring sesuai dengan anjuran Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita Pada hari ini dan pagi ini kita akan membahas tentang pembelajaran daring dengan tema benda-benda langit dengan subtema planet dengan menggunakan pembelajaran di pembelajaran sentra bahan alam Para pemerhati paut apakah anda seorang guru atau seorang dosen atau seorang mahasiswa yang paling penting di dalam melakukan pembelajaran di taman kanak-kanak Kita tidak boleh terlepas dari pakem atau ketentuan yang harus kita laksanakan Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan dalam pembelajaran Yang pertama kita harus mempersiapkan pembelajaran itu menggunakan satu kurikulum yang pasti Tidak mungkin seorang guru mengajar tanpa menggunakan kurikulum Dan setelah ada kurikulum tentu kurikulum itu kita akan jabarkan dulu Tidak bisa mengajar dengan hanya kurikulum saja Tetapi kurikulum harus diturunkan dalam bentuk program Apakah program itu merupakan program tahunan, prosta Atau program itu kita susun dalam satu semester dulu Atau yang disebut dikenal oleh seluruh guru Indonesia Terutama paut yang disebut dengan prosem Di prosem ini kita akan membahas tentang Bagaimana seorang guru mempersiapkan Dari minggu ke minggu, hari ke hari dalam satu semester Sehingga tidak terjadi lagi tumpang tinggi Dalam tema dan subtema dalam satu semester itu Sehingga mengajar kita lebih sistematika dan lebih teratur Nah perlu kita pahami bahwa di dalam menyusun prosem Tujuannya adalah supaya kita bisa menjabarkan nanti dalam pembelajaran berikutnya Yang disebut dengan RPPM atau mingguan Di dalam proses pembelajaran paut Seorang guru setelah dia merancang program semester Dia harus merancang program yang disebut dengan RPPM Artinya rancangan program pembelajaran mingguan Nah di dalam satu minggu bisa saja mengajar itu selama lima hari maksudnya Karena kalau sekolah itu belajar dari mulai Senin sampai hari Jumat Tetapi juga bisa prosem itu Maksudnya RPPH itu dilakukan dalam mengajar selama enam hari Kalau sekolah itu jam belajarnya hari Senin sampai hari Sabtu Nah di dalam RPPM itu belum terlihat secara rinci apa yang akan dilakukan guru setiap hari Makanya kita perlu menyusun lagi yang namanya RPPH turunan dari RPPM Nah apa yang ada dalam RPPH Nah dalam RPPH itu adalah rancangan program pembelajaran harian itu Sangat rinci Mulai dari Di mana seorang akan mengajar Di kelas mana guru akan mengajar Berapa lama waktu guru akan mengajar di situ Lalu tema apa yang akan dipakai oleh guru dalam mengajar Sub tema apa yang akan diusung dalam pembelajaran itu Oleh karena itu di dalam RPPH sangat penting dan perlu sekali guru merancang secara rinci sedemikian Bahkan dalam RPPH itu ada nanti Selain komponen-komponen identitas tadi Guru misalnya bisa merancang di dalam RPPH itu Standar Standar dari kompetensi dasar dan kompetensi inti apa yang akan dicapai dalam pembelajaran Nah kemudian media apa yang akan kita pakai Lalu metode apa yang dipakai Lalu evaluasinya seperti apa Nah di dalam RPPH lah itu semua akan terlihat jelas Nah setelah dibuat RPPH sedemikian rupa Barulah guru nanti menyiapkan Pengembangan tema Misalnya hari ini pengembangan tema kita adalah Planet misalnya Nah mungkin ada penjelasan planet itu Macam-macam planet Tempat planet Gitu kan Lalu bagaimana kedudukan planet di tata surya kita Dan sebagainya dan sebagainya Jadi banyak hal yang bisa dijelaskan guru tentang planet tersebut Nah kemudian setelah Di dalam RPPH menjelaskan sedemikian rupa tadi Kita sudah membuat pengembangan tema Kita perlu juga Perlu memperhatikan bagaimana guru mempersiapkan LKPD Apa itu LKPD? Lembaran Kerja Peserta Didik Yang dulunya dikenal dengan LKS atau Lembaran Kerja Siswa Oke para pemerhati PAUD Dosen Para guru Mahasiswa Bahwa setelah Anda mempersiapkan yang banyak tadi Anda juga harus mempersiapkan APE Apa itu APE? Alat permainan edukatif Apa itu? Alat-alat yang kita gunakan Di dalam proses pendidikan Yang mendidik Ya banyak alat yang Anda gunakan disitu Nah harus dirancang sedemikian rupa Digunakan dalam proses pembelajaran Oke Yang terakhir yang perlu sekali disiapkan oleh seorang guru Sebelum dia mengajar Ada delapan keterampilan mengajar Apa saja keterampilan mengajar itu? Mulai dari membuka pelajaran Membuka pelajaran ada empat loh Satu misalnya mengucapkan salam Dua misalnya meng absen Tiga berdoa Empat persepsi Menanyakan kepada anak Apa yang sudah dibahas minggu yang lalu Apa yang akan dibahas minggu yang ini Diketahui sejauh mana Anak mengetahui dan memahaminya Lalu terakhir Setelah persepsi baru kita masuk ke Pembelajaran inti Nah di dalam pelajaran inti ini Guru harus menerapkan Keterampilan-keterampilan Seperti Keterampilan menjelaskan Keterampilan menggunakan variasi Keterampilan bertanya Keterampilan menguasai bahan Kemudian keterampilan Mengelola kelas Kemudian keterampilan Membimbing kelompok kecil Kemudian keterampilan Membimbing kelompok besar Kemudian keterampilan Mengadakan evaluasi Dan terakhir Keterampilan Menutup pelajaran Dan Seperti apa Antara persiapan Dengan pelaksanaan Mari kita tonton Video Video Pembelajaran daring berikut ini Selamat menonton Wa bilahi taufil waidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang akan dikembangkan oleh pendidik Melalui kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan Yang ketujuh Yaitu LKPD Atau lembar kerja peserta didik LKPD merupakan lembar kegiatan Yang akan dikerjakan oleh peserta didik Sesuai dengan tema yang dibahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak ibu semua Gimana kabarnya hari ini Nah kalau ibu tanya kabar Jawabnya Alhamdulillah Luar biasa Allahu Akbar Ceria Semoga anak-anak ibu semua Dalam keadaan sehat Dan selalu ceria ya Alhamdulillah Bertemu lagi dengan ibu Ayu Nah Walaupun Belajarnya cuma dari rumah Tapi ibu harap anak-anak ibu semua Harus tetap semangat ya Nah Biar lebih semangat lagi Kita tepuk semangat dulu yuk Masih ingat kan ya Tepuk semangat 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 Nah anak-anak ibu Sebelum kita memulai Bajan kita pada hari ini Alangkah baiknya Jika kita berdoa terlebih dahulu ya Nah ibu ada lagunya nih Jadi anak-anak ibu Ikutin dari rumah ya Satu Dua Tiga Jari jempol Jari telunjuk Jari tengah yang panjang Jari manis Pakai cincin Jari klingking terkecil Ku berhitung Satu Dua Tiga Empat Dan lima Angkat tangan Lipat tangan Mari kita berdoa Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilmah Warzukni fahmah Artinya Ya Allah ya Tuhanku Tambahkanlah ilmuku Dan berikanlah aku pemahaman yang baik Amin Nah anak-anak ibu masih ingat gak ya Kemarin kita belajar tentang apa ya Iya benar Jadi kemarin kita membahas tentang bulan Masih ingat gak ya Letaknya bulan itu ada di mana Iya pintar Jadi letak bulan itu ada di atas langit Nah terus anak-anak ibu masih ingat gak Bulan itu munculnya di siang hari Ataupun di malam hari ya Iya benar sekali Jadi bulan itu munculnya pada malam hari Walhamdulillah anak-anak ibu masih ingat ya Tentang pembahasan kita yang kemarin Nah lalu ada yang tau gak kira-kira Hari ini kita mau belajar tentang apa Nah anak-anak ibu coba lihat nih ibu lagi pakai baju apa ya Nah jadi ibu lagi pakai baju Baju astronot Anak-anak ibu tau gak apa itu astronot Nah astronot itu adalah sebutan bagi orang yang mengendarai pesawat luar angkasa Atau sebutan bagi orang yang bekerja di luar angkasa Nah terus anak-anak ibu tau gak ya apa itu luar angkasa Nah mari kita simak sama-sama video ini ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Video yang tadi pasti udah tau ya dimana itu luar angkasa Nah sekarang juga pasti udah bisa nebak nih ada apa saja di luar angkasa Yang pertama ada ada matahari Yang kedua ada bulan lalu ada bintang dan yang terakhir ini ada apa ya? Iya benar sekali ada planet Nah jadi sehari ini kita akan belajar tentang planet Jadi hari ini kita akan membahas tentang planet Yuk sama-sama kita lihat ada huruf apa saja yang membentuk kata planet Yang pertama ada huruf T Yang pertama ada huruf P, huruf L, huruf A, huruf N, E dan yang terakhir ada huruf T Nah coba kita hitung ya ada berapa jumlah huruf di dalam kata planet Satu, dua, tiga, empat, lima dan enam Iya jadi ada enam huruf yang membentuk kata planet Nah anak-anak ibu tau gak ya apa itu planet? Nah jadi planet itu merupakan benda angkasa yang bergerak mengelilingi matahari Nah apa saja ya yang termasuk ke dalam planet? Matahari gak bakal termasuk planet? Jawabannya tidak Jadi matahari bukan termasuk planet Karena matahari memacarkan cahayanya sendiri Nah lalu apakah bumi termasuk planet? Jawabannya Iya benar bumi adalah termasuk planet Karena bumi bergerak mengelilingi matahari Nah anak-anak ibu coba kita lihat ya Bentuk bumi ini apa ya kira-kira? Bentuknya persegi, bulat atau segitiga? Iya benar jadi bumi ini berbentuk bulat Nah anak-anak ibu tau gak ya Ternyata planet itu memiliki berbagai macam ukuran loh Dari yang besar sampai yang kecil Nah anak-anak ibu tau gak ya Ternyata ada planet lain loh selain planet bumi Yuk kita kenalan dengan planet-planet lain yang ada di luar angkasa Dengan menyanyikan lagu Keluar Angkasa Hai teman-teman mari kita keluar angkasa Mengagumi ciptaan Allah Kenali yang ada di tata surya Agar semakin kagum kebesaran Allah Satu, dua, tiga, let's go! Merkurius planet terkecil Venus si bintang fajar Bumi tempat kita tinggal Mars adalah si planet merah Jupiter planet terbesar Saturnus yang ada cincinnya Uranus planet yang dingin Neptunus planet terluar Nah tadi kita sudah menyanyikan lagu Keluar Angkasa bersama-sama kan ya Sekarang waktunya anak ibu untuk berkreasi Ibu ada tiga kegiatan nih Yang pertama yaitu membuat planet dari plastisin Nah bahan yang dibutuhkan adalah plastisin Anak-anak ibu bebas ya Mau memilih membuat planet apapun yang adik ibu inginkan Disini akan dipercontohkan membuat planet Saturnus Jadi kita bentuk bulat plastisinnya Nah plastisinnya dibuat bulat Seperti ini Lalu kita buat cincinnya ya Jadi plastisinnya kita buatkan yang seperti ini Dan kita pipinkan Nah ini langsung ya Plastisin yang udah dibuat bulat ya Lalu kita buat cincin ya Plastisinnya udah dibuat seperti ini Lalu kita lingkarkan saja ke planetnya Dua Saturnus Nah ini dia hasilnya Membuat planet dari plastisin Anak-anak ibu bisa berkreasi juga ya Menggunakan tusu gigi seperti ini Nah ibu yakin anak-anak ibu semua pasti bisa mengerjakannya Dan gigitan kita yang kedua Yaitu kolase planet dari cangkang telur Nah bahan yang kita butuhkan yaitu Yang pertama ada lem Cangkang telur Dan gambar planet Saturnus Nah anak-anak ibu semua bahan-bahannya siap Cara mengerjakannya seperti ini ya Nah yang pertama kita ambil lemnya Lalu kita letakkan ke gambarnya seperti ini Setelah itu kita letakkan cangkang telurnya di atas lem yang tadi Nah anak-anak ibu Lakukan sampai gambarnya tertutupi oleh cangkang telur ya Nah anak-anak ibu ini dia hasilnya Nah ibu yakin anak-anak ibu semua pasti bisa melakukannya di rumah ya Hebat sekali Nah anak-anak ibu sekarang kita masuk pada kegiatan kita yang ketiga ya Yaitu mengecap planet menggunakan kentang Nah anak-anak ibu bahan-bahan yang diperlukan yaitu Yang pertama ada kentang Cat air lalu lembar kerja yang telah disediakan Nah cara mengerjakannya Yang pertama kentangnya dibelah dua seperti ini dulu ya Lalu kita capkan ke dalam cap-capnya Seperti ini Setelah itu kita cap ke lembar kerja yang telah disediakan tadi Nah anak-anak ibu setelah mengecapnya Jangan lupa untuk menambahkan kentang yang ada di bawahnya ya Seperti ini Nah anak-anak ibu jadi ini dia hasilnya Dari mengecap planet menggunakan kentang Ibu sangat-sangat yakin anak-anak ibu pasti bisa melakukannya Oke tadi kita sudah melakukan kegiatan apa saja ya Coba sebutkan Yang pertama kita sudah membuat planet dari plastisin Tiga pinggir lalu Yang kedua kita sudah membuat Kolose planet Saturnus menggunakan cangkang telur Hebat Dan yang ketiga kita tadi ngapain ya Iya kita mengecap planet menggunakan kentang Wah ibu yakin anak-anak ibu semua pasti bisa mengerjakan dengan baik ya Nah anak-anak ibu Tadi kita sudah melakukan kegiatan kan ya Nah sekarang ibu mau tanya nih Tadi kita belajar apa saja ya Iya bener kita belajar tentang planet Dan anak-anak ibu masih ingat enggak ada berapa planet ya di dalam tata surya kita Ada? Ada delapan Very good Nah anak-anak ibu masih ingat enggak ya Apa nama planet yang kita tinggali? Iya bener bumi Dan anak-anak ibu masih ingat enggak nama planet terbesar yang ada di tata surya? Iya pintar banget ada namanya adalah planet planet Jupiter Nah anak-anak ibu tahu enggak masih ingat enggak letak planet itu ada di mana? Iya bener banget letak planet itu ada di luar angkasa Wah alhamdulillah anak ibu masih ingat ya dengan pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar Nah gimana nih perasaan anak ibu selalu melakukan kegiatan tadi? Pasti senang kan ya? Nah anak-anak ibu sebelum melakukan kegiatan kita hari ini Kita melakukan ya Doa setelah belajar Bismillahirrohmanirrohim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Amin Anak-anak ibu jangan lupa ya jaga kesehatan Dan jangan lupa untuk memakai masker setiap keluar rumah Mencuci tangan pakai sabun dan juga hindari kerumunan Anak-anak ibu terima kasih ya untuk hari ini Ibu tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Tadi kita sudah menonton tentang video daring Mengenai tema alam semesta Benda-benda langit Dan sub-temanya adalah planet Bagaimanapun tadi kita sudah menonton Sebuah video pembelajaran Yang benar-benar kita sudah memahami Apakah kita sebagai seorang guru Sebagai seorang dosen Atau sebagai seorang mahasiswa Ketika kita praktek mengajar di taman kanak-kanak Kita tidak boleh meninggalkan beberapa hal Yang harus dilaksanakan guru dalam proses pembelajaran di PAUD Seperti tadi kita bisa mengambil kesimpulan Gunakan kurikulum Kemudian menjabarkan menjadi program semester Atau program tahunan Program semester Lalu dari program itu kita jadikanlah Proses pembelajaran itu menjadi RPPM terlebih dahulu Kemudian baru kita rancang RPPH-nya Nah ketika kita sudah membuat rancangan RPPM dan RPPH Kita tadi sudah mempersiapkan pembelajaran itu LKPD-nya Mempersiapkan pengembangan temanya Mempersiapkan APE-nya Kemudian jangan lupa Anda harus terampil di 8 keterampilan mengajar Mudah-mudahan dengan video tadi Menjadi referensi bagi kita semua Menjadi bahan untuk diskusi, kajian Sehingga kita semakin dapat mengembangkan ilmu PAUD Dengan profesional Sehingga guru-guru bisa mengajar lebih profesional Demikian dan selamat Anda menonton kembali Misalnya lagi kemudian mempraktekan kembali Saya ucapkan hidup dan jayalah selalu PAUD di Indonesia Wabilahi taufit waidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton kembali